Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menginformasikan ya teman-teman kemarin saya sudah mengganti tensioner untuk pulih funbel untuk AC ini ya untuk kompresor namun eh sebenarnya untuk laharnya masih baru Mas bearingnya juga masih baru ya namun untuk dudukannya kayaknya sudah mulai haus ya ini terlihat goyang-goyang saya fokuskan dulu ya ini berpengaruh pada saat mobil kita hidupkan lalu AC kita nyalakan dia akan berbunyi ber seperti besi besi ya besi bergesekan gitu ya nah pada kesempatan kali ini saya mencoba akan me supaya sepan ya supaya tidak bergoyang dengan cara menambahkan pelatihan nanti di dalamnya ini karena bila seperti ini biasanya untuk berinya dia tidak berputar namun yang berputar tempatnya ya tempat laharnya ini tempat berinya atau pulinya ini aja yang berputar berinya kadang tetap menetap disitu saja tidak ikut berputar ya jadi nanti kita bongkar dulu kita cek ya kita bongkar ini ada dua mur sini mur dan baut ya kita kendorkan lalu kita lepaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman ini terlihat ya posisinya dia mau maju-mundur maju-mundur seperti ini sehingga membuat dia tidak sepan ya posisi ininya nanti kita coba tambahkan pelat disisinya ini ya ini harus kencang agar tidak goyang-goyang ya dan yang sebagai tumpuan ini disini bagian pelahar laharnya ya bukan tempat laharnya ini jadi dia sering bunyi karena ini tetap diam tapi dia berputar di bagian ininya saja nah seperti ini yang diputar ini laharnya sini bukan rumah lahar bagian atas ini ya bukan sininya bukan nanti kita kencangkan kita tambahkan pelat ya oke kita lepas ya teman-teman kita ketatakan setelah Oh iya seperti ini teman-teman sebetulnya sudah ada ya namun karena ini sudah termakan kocak pakai dia saya lap dulu saya bersihkan ya jadi yang berputar ini bagian sininya ya teman-teman nih ya udahlah pakai kaos tangannya saja ini seharusnya ini kemarin dibawa perjalanan jauh dia langsung berdecit ya karena posisi yang berputar ini sini bergesekan langsung dengan ini ya set nah harusnya ini dia sepan disini padahal udah ada ini ya namun eh kalah saja ya kita coba nanti tambahkan flat lagi melingkar ya mungkin kita tambahkan ya supaya tidak berdecit atau besi bergesekan kita tambahkan plat ya teman-teman seperti ini kemarin cuma segini ini kita tambahkan segini ya cukup luas tinggal kita ratakan untuk seimbangan kita tambahkan saja ya kita ukur jadi rata ya permukaannya kita ukur supaya rata ya terkena semua kita ukur sisanya berapa ya terkira-kira aja segini kita kurangi lagi ya ya jadi platnya melingkar ya penambah penambahannya platnya melingkar seperti ini padahal laharnya baru ya teman-teman ya nanti kita pukul termasuk semuanya tetap karena dudukannya ini sudah termakan jadi oblak ya teman-teman kita buat lingkaran dulu supaya masuk ya seperti ini teman-teman yang ini yang kecil juga agak keluar sedikit lah ya supaya nggak tertelan di dalam kita mundurkan ya teman-teman tepaskan kita naikkan sedikit harus rata ya teman-teman kalau nggak rata nanti dikhawatirkan goyang lagi hi hi goyang lagi untuk bagian luar sih terasa kencang ya teman-teman tapi bagian dalamnya sini tuh sudah termakan ini harusnya nah seperti ini span seperti ini ya jadi yang pernah ini bagian sini dalam kalau ini masih span ini ini ya karena mungkin ini juga ya udah ada gerong ya atau termakan ya haus kita kurangi saja ya teman-teman ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya ini sudah terpasang ya ini gak goyang lagi ya jadi dia udah menetap atau sudah masuk ya bagian lacher yang tempat lachernya rumahnya ini ya bagian pinggir ini udah pas ya jadi ini yang fake yang berputar itu lachernya ya kalau kemarin kan ini diam lachernya ini semuanya rumah bagian luar maupun dalam itu diam namun ini yang berputar sininya ya ini tadi saya tambahkan tapi ternyata mungkin terlalu tebal ya jadi ini jadi saya masukkan lah cukup ini aja insyaallah sudah gak keluar masuk ya ini sebenarnya ada penguncinya disini teman-teman kita pengunci agar lacher ini tidak keluar masuk mungkin ya oke sekarang tinggal kita pasang ya mau saya geprek sini dulu nanti supaya ini turun dia tidak berger bergoyang mungkin ya oke sudah sepan ya teman-teman ini sudah fake rumahnya ini rumah lachernya yang kemakan oke ya teman-teman tinggal kita pasang ya semoga ini lebih awet lagi ya karena sudah termakan sih ini dudukannya ya tapi masih bisa digunakan secara pemasangnya mudah ya tinggal masukkan lagi seperti awalnya tadi oke ini ada murdo 14 ya kita pasang jumpaan tengah merah panas penda ay mantas selamat menikmati oke ya teman-teman untuk cara pengencangannya tadi dalam video ya ini pertama kita kencangkan ini dulu sampai ini tertarik ya dan sini seret sampai seret baru terakhir kita kencangan ini ya sampai oke kencang seperti ini ya setelah itu ini sudah candi ini walaupun masih bisa diputar tapi jangan diputar lagi teman-teman sudah cukup segini aja menyalakan ini sudah kencang Oke mungkin itu ya teman-teman ini saya ambilkan gambar dari bawah ya cara pemasangannya dari atas lagi untuk melepas kita kita kendorkan ini tapi ya lalu kita ini kita kendorkan juga dia akan maju ke sana ya kalau pemasangannya balikannya ya kita kencangkan ini dulu sampai kencangkan sampai seret ini ini sudah menakut ini baru kita kencangkan yang sebelah sini murd ini baut ya oke ini sudah kesan ini teman-teman ini sudah bergoyang hafal tadi ya saya lihat videonya oke mungkin itu saja videonya dari saya mengenai pemasangan atau mengakali ini ya tensioner yang bergoyang ini tidak sepan lagi sehingga kita kembangkan demi saat AC dinyalakan oke terima kasih telah menonton semoga videonya terima manfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan share oke